Halo Sobat Baik, Hati Tangan Pengerapan, hari ini kami dari tim pendulis sama sudah sampai di lokasi dan hari ini kami mau membagikan 18 growback kepada para pemulung yang dimana growbacknya itu sudah tidak lagi dipakai lagi. Nah, hari ini kami dari tim pendulis sama akan membagikan growback kepada mereka. Yuk, ikuti terus pembagian hari ini. Let's go! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih growback, oh mau kalau memang ada yang mau ngisi. Akhirnya kan ngobrol-ngobrol, didata, dikasih. Ya Alhamdulillah kan ada yang peduli sama masyarakat bawah gitu. Jadi Alhamdulillah lah itu, Pak. Ya kita dikasih pinjam, ya hasilnya kita jual ke bos. Jadi ada potongan nanti kalau timbang kita bayar gitu, berhari berapa gitu. Sehari dipinjengin 10 ribu sehari. Jadi kalau 5 hari berarti 50 ribu? 50 ribu lumayan juga itu Pak seharusnya buat anak. Kita kumpulin, baru kita dijual, dikumpulin, buat wire kontrakan, buat makan lah, buat ini lah. Itu sumber penghasilnya itu dari mulung semua? Iya mulung ya. Lagi pulang kan. Gimana ya kalau ibaratnya mau kerja-kerja gimana? Ijasa juga nggak punya. Apa nggak punya? Sekolah nggak lulus kan? Jadi ya. Dapatnya yang penting kan kalah, Bang. Buat nafkahin anak istri gitu kan. Oma Marna mau tanya nih Oma, Oma waktu mulungnya pake apa tuh Oma? Pake karung terus setiap hari. Setiap hari mulung pake karung terus? Itu Oma mulung semenjak apa? Semenjak makin tinggal. Udah berapa lama tuh Oma? Udah 12 tahun tinggal-tinggal. Berarti semenjak 12 tahun ini Oma mulung? Mulung pake karung terus. Ya Alhamdulillah Rupiah Alamin. Terima kasih. Kemangin keolah dibantuan dari Kirobak. Insya Allah lebih lancar dan gintar. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah banget. Saya bersyukur banget kepada Tuhan lah. Ibaratnya ada yang peduli. Ngasih jalan, ngasih petunjuk seperti ini. Alhamdulillah banget. Berarti warga negara Indonesia masih ada yang peduli sama kalangan bawah. Bukannya hanya cuman ngomong doang. Tapi kenyataan. Ini memang kenyataan luar biasa. Alhamdulillah Bangu. Semangat untuk mencarinya. Ini udah ada berobat baru. Biar muatannya lebih banyak lagi. Terus lebih mempermudah. Karena itu udah ada roda tiga juga. Jadi bisa untuk kotarnya pun udah enak. Setulis hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus men-support program peduli sama hingga kami dapat membantu menyalurkan bantuan kepada keserakatan yang membutuhkan. Seperti hari ini kami telah membagikan gerobak kepada para pemulung yang membutuhkan. Di mana mereka ini ada yang menggunakan karung, terus ada yang menggunakan gerobak. Namun sayangnya gerobak mereka itu sudah tidak layak dipakai. Seperti ada yang asnya udah rusak, ada yang udah bolong-bolong. Nah kami dari tangan pengharapan memberikan bantuan berupa gerobak dengan fasilitas yang cukup lengkap. Seperti ada roda tigianya dan mungkin lebih mudah untuk dipakai buat mulung. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus men-support program peduli sesama dapat mengiringkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulis hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life.